Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini ada PC All-in-One dari SP ya dan untuk tipenya sendiri dia 24 strip R011D yang berarti 24 ini dia 24 inch ya ini ya untuk modal nomornya langsung saja kita bongkar dan untuk yang seri ini kita perlu melepaskan kakinya kakinya ini atau bracket ya dan melepaskan empat buah baut dia bautnya itu pakai yang L ya mata L segi 6 gitu dan kita perlu melepas empat baut ini kita cari dulu ini udah ada untuk lepas bautnya ya kunci L kita lepas satu per satu ya kunci kakinya dan kita akan mengembangkan kakinya dan kita akan mengembangkan kakinya dan kita akan mengembangkan kakinya ya ini tinggal kita copot aja ya ini udah lepas jadi posisinya seperti ini nanti tinggal kita pasang lagi kita sekarang tinggal kita kita posisikan seperti ini ya kita dia tidurkan dan di sebelah kiri bawah ini ada penutup semacam eh penutup satu buah baut yang dimana baut ini dia tidak dilepas ya dia berfungsi untuk mengunci jadi kita pakai obeng plus dan putar ke kiri lalu kemudian akan terbuka sedikit di bagian bawah atau pojok ini dia terbuka sedikit lalu kita buka menggunakan opener ya jadi openernya yang sesuai sesuai sama jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga kita buka di setiap sudut atau titik penguntingnya kita buka terlebih dahulu untuk membongkarnya harus ekstra hati-hati karena untuk LCD nya sendiri emang ya kalau pengganti pun juga lumayan masih sekitar 3-4 jutaan ya kurang lebih segitu ini sudah terbuka maksudnya sudah terbuka di bagian samping-sampingnya tinggal kita angkat aja casingnya dan jangan langsung diangkat ya karena disini ada kabel yang menghubungkan DVD ROM dan juga ke motherboard jadi gak perlu dilepas keseluruhan dan disini untuk motherboard masih tertutup dengan penutupnya ini kita lepaskan terlebih dahulu untuk bautnya tinggal kita angkat dan teman-teman bisa lihat disini ini ada satu slot untuk NVMe ya SSD tipe NVMe dan di sebelah kanan ini ada dua buah slot RAM dimana RAM bawaannya ini dia berkapasitas 4GB PC4 DDR4 266 ya untuk serinya nanti kita akan mengganti RAM nya ini menjadi 16GB ya karena orangnya memilih merk ini kita pakai yang merk ini ya dan untuk yang RAM lama tadi sudah kita lepas dan 16GB kita masukin selanjutnya selanjutnya tinggal kita tutup eh sebentar ini kita penutup motherboard nya kita pasang kembali ya kita pas kita pasin dulu untuk posisinya biar biar presisi dan bautnya bisa masuk ke ke tempatnya selanjutnya tinggal kita baut satu per satu penutup penutupnya ini kenapa yang 4GB di lepas yaitu karena permintaan dari user nya sendiri mungkin dipakai di laptop bisa ini sekarang sudah kita tutup ya dan kita rapatkan kembali di setiap sisinya sampai terkunci atau ada bunyi klik seperti itu kita pastikan sebelah kiri dan kanan sudah masuk ya penguncinya sudah terkunci kembali kemudian yang bagian yang ini bawah kita tekan tekan ya jangan terlalu keras juga kita tekan tekan sampai benar-benar rapat ya ini sudah rapat dan tinggal kita pasang kembali kakinya kita apasin dulu dan kita pasang baut-bautnya ya mungkin kalau teman-teman mau lebih cepat sih saran itu upgrade RAM dan sekalian upgrade SSD itu udah 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 pasti dijamin itu pasti lebih cepat daripada sebelumnya daripada cuma upgrade RAM nah seperti di video ini karena RAM fungsi RAM sendiri kan biasanya dia buat multitasking aja dan kalau untuk kecepatan booting maupun buka-buka aplikasi itu diambil dari kecepatan processor dan SSD sebenarnya RAM juga pakai juga tapi nggak terlalu signifikan banget kalau RAM itu biasanya buat multi multitasking ya ini kita tutup kembali untuk penutup bautnya tadi ini ya untuk penampakannya di pojok ya ini sudah tertutup lanjut tinggal kita nyalakan dan kita cek untuk RAM nya apakah terdetect atau nggak Biasanya kalau misalkan nggak cocok tidak akan mengeluarkan display atau nggak nyala di layarnya mungkin ada bunyi beep biasanya kayak gitu ya dan ini sudah nyala ya kita masuk ke bios dan bisa dicek disini memory size nya 16000 atau 16GB DDR4 dan kecepatannya 2400 atau 2666 tadi single ya ini single channel masih ada slot satu lagi kalau misalkan mau nambah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati